Pemirsa, Anda masih bersama Rahasia Bumas on the Street. Saat ini saya berada di Eko Park Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol. Nah, sekarang untuk resep yang kedua, saya akan membuat bubur. Bubur dengan bola-bola, kuahnya santan. Saya ingin mengundang pengelola Operasional Manager di sini, Pak Endang. Apa kabar, Pak? Baik, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya, Ibu. Tadi kan saya diceritain sama Mas Adik. Katanya kalau bertugas di sini ini, Bapak bisa dari pagi ketemu pagi lagi ya, Pak? Betul, Ibu. Apa yang diawasi? Kalau saya dengar Operasional di sini, Bapak mengawasinya apa yang ada di sini? Karena di Eko Park ini ada enam wahana ya, Bu? Enam wahana. Satu? Satu sepeda. Satu sepeda. Dua? Perahu. Perahu. Tiga? Outbound. Outbound. Empat? Pinball. Pinball. Nah, lima? Itu ada ini, Bu. Ada fantastik. Dunia fantastik. Oh, dunia fantastik. Iya, iya. Dunia fantasi. Terus yang ke-6? Keramik membuat pot kembang untuk anak-anak. Itu membuat tegel-tegel juga, Pak? Iya, Ibu. Membuat semua. Sebelah mana, Pak? Ada di pasar seni. Ada di pasar seni. Nah, sebelum cerita lebih lanjut ya. Ini kita akan membuat bola-bola manisnya ini isinya enten kelapa. Nah, ini kelapa setengah tua yang diparut memanjang. Ini saya taruh di sini. Ini dia ya, Pak ya. Nah, ini sedikit air. Ini. Ini. Kemudian dikasih gula, Pak. Gula pasir dan juga gula merah. Ini. Ya, ini dia. Kita masak. Pak, suka masak enggak, Pak, di rumah? Kebetulan saya mantan kitchen di Putri Doyun, Bu. Oh, chef dulunya. Hebat, Pak. Dulu di dapur, sekarang malah lebih keliling-keliling ya, Pak. Mau enggak, Pak? Ini kalau seorang chef, masa saya ngajarin sih? Enggaklah, sendiri, Pak. Pokoknya tahu kering. Nah, Pak, apa yang paling menarik di sini, Pak? Kalau Sabtu Minggu kita ada acara Eco Market, Bu. Apa? Menjual kuliner-kuliner. Menjual kuliner. Kalau selain hari Minggu, hari-hari biasa ada apa, Pak? Hari biasa untuk saat ini kita hanya bermain perahu aja, Bu. Main perahu. Sekarang kita membuat kulitnya, Pak, ya. Kulitnya ini adalah dari tepung ketan. Kemudian saya kasih sedikit, ini, Pak, air kapur siri supaya kaku, ya, Pak. Satu sendok makan. Kemudian ini saya tambahkan air. Air kita tambahkan di sini. Kemudian dan pewarna. Yang menarik lagi di sini apa, Pak? Menarik fantastik, Bu. Apa itu, Pak? Fantastik itu petunjukannya jam 7 malam. Jam 7 malam? Iya, itu cerita tentang timun mas. Timun mas, ya, Pak? Iya, iya. Bito hijau. Yang jadi buto hijau, Pak, Pak. Berapa biayanya, Pak, kalau masuk ke sisanya? Satu minggu 60 ribu, Bu. Hari biasa 50 ribu. Ini saya kasih pewarna. Pewarna pasta, ya, Pak. Nah, ini pasta hijau. Nanti kita campur. Nah, ini kita campur begini saja, Pak. Nih. Ya, kita aduk. Oh, itu dimasak sampai gulanya hancur, ya, Bu. Iya, sampai gulanya hancur dan agak mengering, Pak. Ini untuk bola-bolanya. Saya campur dulu, iya. Oke, Pak. Ini sekarang saya bagi, Pak. Ini bola-bola ini. Ini dia. Nah. Ini. Nah, ini, Pak. Ini kita masak sampai mengering. Saya sudah membuat hasilnya. Oh, iya. Ini nanti kita pipihkan saja. Kita isi seperti ini, Pak. Bentuk bola. Ini dia untuk bola. Selama di sini, Pak, hal apa yang paling menarik buat Bapak? Artinya selama bertugas di Eko. Yang menarik itu ya seperti di paintball, ya, Bu. Di paintball, ya. Kalau di paintball itu kita main bertempur, main perang-perangan. Senjata beneran, Pak. Senjata beneran. Bunyinya dor beneran, Pak. Iya, tapi pelurunya dari kapsul, ya. Oh, pelurunya dari kapsul. Biar kapsul kan kalau kena sakit juga, Pak. Rumah, ya, Bu. Kayak digigit semut sekebun. Ampun. Pengunjung itu paling rame pada bulan apa? Biasanya liburan sekolah. Di sini kita ada learning pump. Learning pump itu untuk mengajarkan anak-anak tentang pupuk. Oh, tentang tanaman. Terus apa lagi, Pak? Membuat flor asin. Oh, iya. Senang, Pak, ya. Nah, ini, Pak, saya isi semua. Kemudian nanti kita masukkan dalam air mendidih. Iya, Bu. Ini saya ambil contohnya saja sedikit. Sekarang kita tinggal membuat kuahnya. Tapi sementara sebelum kita membuat kuah, apakah ada ingin bertanya, Monggo? Kalau misalnya ditambahin varian nangka, bisa nggak? Oh, bisa. Tambahin nangka di dalamnya boleh. Misalnya mau pakai pasta durian juga boleh. Potongan nangka gitu? Ya, boleh. Potongan nangka dicampur. Nanti jadi lain rasanya ada nangkanya, ya, Bu. Monggo, Bu. Ini adiah untuk ibu. Nah, untuk praktek nanti di rumah, ya, Bu. Monggo. Nah, ini sekarang kita... Ini sudah melidih, ya, Bu. Ya, nanti dia harus matangnya, dia mengapung semua, Pak. Mengapung. Nah, ini sekarang kita bikin kuahnya. Kuahnya ini, air, kita tambahkan santan. Ibu cerdas pakai santan bumas. Isi lebih banyak, harga ekonomis. Kemasannya ada dua. Yang 90 mili dan 180 mili. Nah, ini dikemas dengan kemasan yang sangat hijenik, bersih. Kenapa? Ini kemasannya pakai tetra. Tandanya tetrapek. Makanya aman untuk dikonsumsi, bebas dari kuman. Dan juga melalui proses UHT, di mana semua bakteri-bakteri akan mati, dipanaskan pada suhu 140 derajat selama 4 detik. Kadalu warsanya lebih dari satu tahun. Santannya saya masukkan. Ini, saya masukkan kemari. Kalau kurang kental, boleh ditambahkan lagi santannya. Monggo, Pak. Diaduk, Pak. Ini. Kemudian, saya tambahkan lagi dengan gula pasir. Gula pasir, panili bubuk sedikit. Nah, ini panili bubuk sedikit. Nah, nanti kita mengentalkannya pakai larutan maizena. Nah, maizena kasih tepung nanti dicampurkan ke sana. Biar mengental. Kasih garam sedikit boleh. Nah, ini dia. Nah, dalam merebus ini, kalau ingin wangi, ada daun pandan juga di sini. Nah, ini juga bisa kasih daun pandan, dia akan wangi. Ya. Kita tunggu dulu sampai mengapung seluruhnya. Nah, nanti setelah mengapung berarti matang, kita masukkan dalam air es. Ini kita rebus sampai mendidih. Kalau ingin rasanya lebih manis, boleh ditambahkan gula pasir. Kemudian, kita menambahkan di sini, tepung maizena. Dan dikasih air ini untuk mengentalkan. Sudah, Manggo, Mas. Diaduk sampai mengental. Nah, ini kalau sudah mengapung, kita masukkan ke dalam air es, supaya bagus. Nah, ini juga sudah mengental. Kita matikan, Pak. Nah, sekarang untuk penyajiannya. Ini saya ambil. Satu porsi kuat berapa, Pak? Tiga cukup. Tiga cukup katanya. Nah, ini terus saya ambil sedikit. Ini. Nah, oh. Ini bola-bola manis dengan bur putih. Nanti saya hias dulu lagi. Tinggal tunggu ceri merah, tapi sebelumnya taburan kacang. Ya. Nah, ini dia. Bubur bola-bola dengan bola-bola manis, saus santan. Pemirsa bagaimana? Mudah bukan untuk membuatnya? Selamat mencoba. Bila Anda tadi melihatnya terlalu cepat, tidak usah khawatir. Tiga resep yang saya peragakan pada pagi hari ini, semuanya ada di tabloid wanita Indonesia yang beredar pada minggu ini. Buka praktek. Bentar, Pak. Pak, saya kasih hadiah untuk Pak Endang. Pemonggo ini dipegang dulu, Pak. Ya, terima kasih. Semoga saya bisa membawa rombongan lebih besar lagi kemari. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa, tetaplah di tempat. Segera saya akan kembali dengan resep yang pasti Anda sudah tunggu. Resep favorit keluarga yang terpilih setelah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!